Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita balik lagi hari ini di Rabu Kuh. Hari Rabu Baca Buku. Jadi gimana teman-teman? Sore ini semoga sehat selalu dan selalu semangat juga ya. Setiap hari sampai sore juga kerja kita tersemangat. Jadi hari Rabu Kuh hari ini kita akan bahas soal VPD. VPD atau Value Proposition Design. Yang akan dibawakan oleh Katia dari Radia X. Halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah pada datang di Rabu Kuh hari ini. Semoga material terbawain bisa bermanfaat ya. Nah teman-teman, Rabu Kuh ini, Rabu Kuh hari ini kan akan bahas VPD. VPD ini menarik banget loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bisnis, yang mau upgrade bisnisnya gitu. Bisa banget pakai VPD ini gitu ya Kak. Soal VPD ini kayak gimana sih Kak? Ya jadi VPD atau Value Proposition Design adalah buku yang membahas mengenai value yang ada di dalam produk. Jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis, lalu kita mengembangkan produk yang kita mau jual, kita bisa banget menerapkan VPD ini dalam usaha kita gitu. Karena produk kita itu kita melihat dari sisi konsumen. Jadi Value Proposition Design ini mengajak kita buat bikin produk yang diinginkan konsumen. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin bisnis, awalnya kita bikin VPD dulu gitu ya Kak. Ya jadi kalau kita mau bikin bisnis, ada baiknya kita mau pagi apa sih yang konsumen inginkan dan value apa yang harus kita kasih buat si pembeli produk kita. Apa yang harus kita masukkan ke dalam produk kita supaya konsumen itu senang beli produk kita itu. Kalau misalnya kan pasti ada perubahan tuh dari customer, keinginannya, kayak gitu. Itu bisa nggak sih pakai VPD juga Pak? Nah jadi pertanyaan bagus ya. Karena VPD ini sebenarnya diperlainnya selain pada saat awal kita ngembangin produk, bagaimana kita juga bisa masukin VPD ini ketika di tengah-tengah. Jadi misalnya nih, kira-kira kita lagi terhampat penjualannya. Lalu kita mulai mengaji lagi apa sih yang sekarang konsumen itu lagi inginkan. Trendnya lebih ke arah mana. Lalu kira-kira kita bisa mengupdate dari keinginan konsumen yang terbaru. Seperti itu. Menarik juga teman-teman. Kita kayaknya harus bahas langsung nih gimana sih cara bikin VPD biar kita juga bisa bikin cara buat sebuah bisnis itu kayak gimana dan gimana nge-upgrade bisnis kita gitu. Mungkin bisa dimulai Pak. Oke. Aku mulai sharing ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya ini cover buku. Teleproposition Design ini di luar di toko buku pernasan, misalnya juga media. Jadi, Teleproposition Design ini sebenarnya ada di dalam business model canvas. Business model canvas ini adalah kom yang paling mudah digunakan ketika orang pengen membangun bisnis dari awal gitu. Jadi, kalau dulu orang itu membuat bisnis, dia bikin proposal bisnis yang berlembar-lembar. Nah, ini adalah suatu kom yang lebih memudahkan, yang di dalamnya itu sudah berisi 9 komponen penting yang dibutuhkan dalam suatu bisnis. Di sini kita bisa lihat di dalam bisnis model canvas, itu yang gambarnya warna biru adalah visibility. Pertanyaannya, apakah kita bisa mendeliver produk itu? Kembali lagi, di dalamnya diri itu ada key partner. Key partner itu misalnya supplier, misalnya partner. Misalnya kita mau jual baju, berarti kita butuh supplier bahan. Kita juga butuh partnernya penjahit. Lalu, si aktivitas adalah kegiatan produksi. Key resource adalah aset. Misalnya, mesin jahit, lalu penjahit, gitu. Jadi, dan juga modal usaha kita itu, apakah kita bisa menciptakan si produk itu? Itu yang menarik dulu. Lalu yang warna kuning, disair ability. Apakah customer menginginkan produk kita? Nah, sebenarnya value proposition design ini ada di dalam yang warna kuning ini, teman-teman. Jadi, value proposition dan customer statement ini berada di dalam kuning ini karena value proposition adalah value yang kita tawarkan di dalam produk kita. Dan customer strength adalah apa sih yang customer inginkan. Selain daripada itu, ada juga dua komponen penting lainnya yaitu customer relationship dan channel. Channel itu contohnya seperti toko atau online shopping. Misalnya, seperti pas kegiatan shopping. Dimana sih customer bisa mencari dari kita, gitu. Lalu yang warna hijau adalah viability. Apakah bisnis kita menguntungkan? Sebenarnya, ini yang paling penting, ya. Teman-teman anak, kita nggak mungkin dong. Kita bikin gitu, selalu kita rugi, gitu. Buat apa. Jadi, bisnis kita harus sustainable, yaitu keuntungan melebihi daripada modal itu. Jadi, modal kita ketutup sama fokus produksi. Jadi, worth it, gitu kan. Nah, kembali lagi ke PPD. Jadi, PPD itu, ini adalah contoh-contohnya yang mungkin detailnya bisa kita baca sendiri. Jadi, karena kita akan lebih fokus ke value proposition dan customer statement-nya. Jadi, seperti yang kita udah ketahui, karena proposition itu ada di dalam bidang total tanpa. Pada saat kita mengembangkan bisnis, kita pasti harus fokus ke produk itu sendiri. Apa yang kita jual. Dan kenapa customer itu mau membeli produk kita. Karena ketika produk kita tidak bisa memberikan value yang lebih, nilai yang lebih daripada produk-produk lain, pasti kita akan salah saing, lalu kita akan nggak laku dan kita akan merugui. Jadi, PPD ini termasuk yang sangat penting untuk diperlukan dalam sebuah bisnis. Karena itu berkaitan dengan produk yang kita jual. Dan ketika produk kita dibeli orang, kita mendapatkan revenue. Ketika produk kita nggak laku, kita akan merugui. Jadi, bisik kita bisa mati. Jadi, PPD itu harus dicerapkan di awal dan secara terus-terus. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Jadi, kita pertama mendesain menggunakan kanvas, lalu kita testing apakah produk kita laku. Ketika laku, kita terus berevolusi. Jadi, ketika kita berkembang dengan bisnis, kita masih jualan produk itu, kita harus mengikuti terus. Apa sih kemauan pelanggan? Jadi, kurang lebih sudah pada paham ya konsep awalnya dari PPD tersebut. Aku lanjut ya ke korenya dari PPD. Jadi, PPD itu kita pertama-tama, kita mempelajari profil pelanggan. Profil pelanggan itu kita bisa melihat dari diri kita. Misalnya, misalnya kita monetasi. Kita monetasi. Kita tuh punya tugas yang harus kita kerjakan. Yaitu kita harus berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Jadi, yang paling kanan ini adalah kita punya tugas yang harus kita kerjakan, yaitu tugas fungsional, sosial, dan emosional. Tugas fungsional adalah saya harus berpindah tempat. Misalnya, dari rumah ke tempat kerja. Itu harus dilakukan setiap hari. Lalu, untuk tugas sosial, itu adalah tugas yang memberikan kita pada saat kita membeli itu, membeli produk itu, kita naik taxi, kita mendapatkan peningkatan status sosial. Misalnya, kita ingin dilihat kita naik bluebird. Daripada misalnya kita naik taxi online, kita pengen lebih biar, kita naik bluebird. Lalu, untuk tugas omnisional, pada saat kita naik bluebird, kita akan cenderung lebih merasa aman. Kita merasa lebih nyaman, karena dia sudah punya nama. Nah, ini ada beberapa tugas yang kita sebagai customer itu pengen capai semua. Jadi, kita punya yang harus kita lakukan. Sedangkan, yang sebelah kiri, itu ada gains atau pains. Dari produk layanan saat ini, apa sih yang masih kurang? Jadi, ketika kita naik taxi online, itu apa yang masih kurang? Ketika kita naik taxi online, itu apa yang kita dapatkan? Masih ada plus minus dari setiap produk yang ada di sekitaran kita. Seperti itu. Berikutnya adalah, peten nilai. Value produk yang kita tawarkan. Misalnya, kita berada di service dokar gitu kan, taxi online dokar. Nah, kita menawarkan taxi online. Kita berharap, kita bisa menghilangkan atau mengurangi kesulitan customer. Jadi, yang tadinya dengan taxi on-fail show, orang masih harus menunggu, mengantri, dan tidak pasti ya, adanya tidak pasti yang mendapatkan taxi. Dengan taxi online, dengan sangat mudah, dia bisa menjangkau setiap taxi. Lalu, dia juga mendapatkan manfaat dan keuntungan lain dengan taxi online. Itu adalah value yang kita tawarkan. Oh, berarti kalau misalnya VPD ini ada sisi customer dan sisi produk yang sedang kita kembangkan gitu ya, Pak. Benar banget. Kalau customer itu berarti enggak harus dari segi orang lain, tapi segi kita saat kita menggunakan produk kita gitu kan. Iya, iya. Jadi, kita sekarang menggunakan produk yang sudah ada dan kita bagikan apa sih yang kita masih bisa tawarkan dan yang sudah ada ini mungkin ada value lain yang kita bisa masukin ke dalam produk yang kita tawarkan. Sehingga kita bisa menjangkau selain lain. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah ketemu antara customer dan value-nya itu kita jatakan antara value yang kita tawarkan dengan apa yang customer inginkan. Jadi, kita jatakan supaya ketemu. Nah, kalau misalnya ketika ketemu itu pasti customer akan membeli produk kita. bisa dibutuhnya dulu gitu ya, Pak. Kita dari kita tawarkan dan apa yang dibutuhkan dan klub gitu ya. Jadi, kalau kita bikin produk tapi ternyata customer atau pasat tidak meninginkan produk itu ya enggak laku juga gitu. Jadi, kita ini tujuannya adalah mencari celah karena kan sekarang semua yang klubnya sudah ada nih. Benernya, apa sih pengunjulan produk kita? Jadi, kita membuat pengunjulan produk kita dari seri yang kita tawarkan. Misalnya, semua orang sekarang jualan baju. Kita bikin baju yang lebih murah daripada yang lain gitu. Jadi, ada suatu pengunjulan yang ditawarkan sehingga dia membeli produk kita dan kita bisa mengayangi produk lain. Jadi, ada poin beda gitu ya. Poin pembeda. ada produk-produk yang serupa juga. Serupa juga. Dan biasanya, kalau kayak gini, terutama zaman sekarang pasti menggunakan teknologi nih untuk bisa membedakan suatu produk yang satu dengan lain. Sekarang juga kita tahu sendiri ya produk sudah banyak tapi yang membedakan adalah segi marketing. Marketing itu kan teknologi juga. Nah, ini slide berikutnya itu jadi kita mencocokkan. Mencocokkan paint-nya dengan paint-nya relievers gitu. Jadi, punya keburukan apa sih dari produk yang sudah ada sekarang lalu kita cari obatnya. Kita cari paint-nya. Jadi, kita kasih solusi nih. Apa sih yang bisa membuat customer yang sekarang itu happy dengan trainer kita. Terus, selalu untuk gain-nya juga kita number-nya nih keuntungan buat mereka. jadi yang mereka sudah senang dengan produk yang sudah ada kita bikin tambahkan dengan lain. Jadi, hal ini kita naikkan. Ketika kita sudah melakukan semua, jangan lupa tetap saja kita punya tiga tipu kesesokan di sini. Jadi, yang pertama on paper itu adalah product solution kit. Jadi, seperti yang kita sudah tahu, semua yang sudah tahu bahwa kita itu mencari solusi dari suatu permasalahan. Permasalahan kita menurut seperti apa, kita cari solusinya, kita carikan suatu produk yang bisa membuat dia lebih happy dengan pada kita. Lalu, yang kedua, produk market fit. Jadi, ketika kita tes, kita jual di pasar, dia memiliki responsif di pasar. Jadi, bisa jadi kita membuat value yang berbeda, tapi ternyata itu tidak dibutuhkan pasar. Jadi, akhirnya tidak mendapatkan responsif dan produk itu tidak laku di pasaran juga. Lalu, yang terakhir, in the bank, business model itu lebih ke secara finansial apakah dia menguntungkan. Jadi, in the end, pasti kita yang punya business, kita harus untung ya, kita harus tahu bahwa pemasukan lebih besar daripada kemarin. Sehingga membuat business itu sustainable. kira-kira ada pencerahan belum ya tentang video ini. Karena ada video yang aku mau coba tampilin supaya teman-teman mungkin bisa lebih menergi dan mendalam nilai ini. Kita bisa langsung melihat videonya saja, ya, Pak? Ya, boleh. Kita langsung lihat aja, ya. Let's look at the value preposition canvas, a tool that will help you design, test, build, and manage great customer value prepositions. It's like a plugin to the business model canvas. The tool is based on two elements of your business model, the customer segment who you intend to create value for, and the value proposition, which you believe will attract customers. With the value proposition canvas, you can map out both in more granularity, and show the fit between what you offer and what customers want. The customer segment profile describes the characteristics of your customers in more detail. The profile is composed of the jobs your customers are trying to get done in their work and in their lives, the related pains outlining the negative aspects they hate or would like to avoid, and third, the gains describing the positive outcomes and benefits which your customers would love to have. Now let's look at the profile in more detail. Jobs describe an important issue your customers are trying to solve in their work or in their lives. It could be the tasks they're trying to perform and complete, the problems they are trying to solve, or the needs they are trying to satisfy. Then jobs can have a functional, social, or emotional intent. Some jobs will be crucial to their customers, others will be trivial. Then the second aspect here are the pains describing anything that annoys your customers before, during, and after getting a job done. This could be undesired costs and situations, negative emotions, or risks. Again, some customer pains will be severe, others light. And the third aspect of the profile are the gains describing the outcomes and benefits your customers require, expect, desire, or would be surprised by. This includes things like functional utility, social gains, positive emotions, and cost savings. And again, some outcomes and benefits will be more relevant to customers than others. These three elements of the profile describe the customer characteristics that you can observe in the market. Now let's look at the value proposition map describing the features of your value proposition which you are designing to address your customers' most important jobs, pains, and gains. The map is composed of the products and services your value proposition is built around, the pain relievers outlining how your products and services alleviate customer pains, and third, the gain creators describing the positive outcomes and benefits your products and services create for your customers. Now let's look at the map in more detail. First, the products and services simply outline the bundle of products and services that you're offering customers to help them get a functional, social, or emotional job done and to address their pains and gains. Now the second aspect here, the pain relievers make explicit how your products and services will alleviate specific customer pains before, while, and after the customer is trying to get a job done. They show which of all the customer pains your value proposition is addressing by eliminating or reducing them. The next aspect here are the gain creators. They make explicit how your products and services create customer gains. They show which of all the customer gains your value proposition is addressing by creating benefits and outcomes. Now you have achieved a so-called problem-solution fit when the features of your value proposition map perfectly match the characteristics of your customer segment profile. When the market validates this match and your value proposition gets traction with real customers, you have achieved a so-called product-market fit. But don't forget, successful businesses have more than just a great value proposition. They have a great business model that makes a customer value proposition possible. Now, do you have what it takes to design great business models and value propositions with pain relievers and gain creators that match real customer jobs pains and gains? Class dismissed. business. Yeah, mungkin kita tutup aja sesi rebukung hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah dateng. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. atas. T humor buku tak ketogu tak 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 Terima kasih.